Nah ini ikannya, kepalanya nyenduk, dayungnya panjang, ekornya klos, bodinya juga bagus. Tapi kan saya buang carinya murah. Oh ini jelas. Ini memang murah apa? Jelas harganya murah dan aduk. Halo, yakin loh ya? Yakin. Bentar, bentar, bentar. Ini paling kecil size berapa? Ini paling kecil ada 17, baru masuk 17. Biasanya kan beda-beda tipis ya? Beda-beda tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Julik. Mas Aga masih semangat? Masih lanjut, Mas. Katanya ada yang size-nya kecil. Oh ada, 18 cm. Berapa? 18 cm. Waktu dulu Julik lagi datang ke sini itu ada yang 12 sampai 14. Oh itu Alhamdulillah udah. Udah apa? Udah selalu. Oh sombong dia, bro. Yuk kita kasih lihat yang 18. Sombong ya, bro. Ayo, rombos duluan. Ais. Wih, pantatnya tebal banget, bro. Wah, selaris dagangannya dia. Itu belakang, disini ditungguh tuh. Cuan, 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 cuan. Ais, kita ke atas sini. Ada salah satu pojok ruangan yang pada akhirnya dijadikan stok ikannya ditaruh disini. Bos Agam. Siap. Ini arwana-arwana asalnya dari mana? Asalnya dari Kalimantan. Kalimantannya bagian? Barat. 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 Arwananya mas ya. Mau dari Kalimantan, mau dari pikan baru, entah mau dari mana. Yang penting balik lagi, karena jenis ikan arwana semua spread itu bagus, gak ada yang jelek mas. Gitu loh, menurut saya sih. Dan yang belum punya arwana, jangan berkecil hati. Betul. Yang baru bisa punya Red Banja, Pino, baru punya Jantini. Betul. Atau Silver sekalipun, Silver Brazil, gak ada masalah ya? Betul, gak ada masalah. Balik lagi, buat teman-teman memperlihara apa? Jangan memaksakan lah, bro. Betul. Dan mari kata, ya tidak semua orang mempunyai risiko yang lebih berlipah, gak semua orang. Tapi ketika kita memang mengharapkan arwana yang secara kelas ya, segmennya di atas memang harus di-superred. Memang. Ini yang 18 cm? 18 cm. Ini yang dayungnya panjang, ekornya juga sudah kelihatan. Sudah pastinya. Bos Agam. Iya. Saya gak cari dasi panjang. Saya gak cari kepala jendok. Oh, iya. Saya cari yang murah mana. Oh, ini harganya masih adem, aman. Nah, ini ikannya, kepalanya jendok. Mas Yulik. Dayungnya panjang, ekornya klos. Bodinya juga bagus. Tapi ketika saya buang cari yang murah. Oh, ini jelas. Ini jelas. Murah, murah apa? Jelas harganya murah dan adem. Halo. Yakin loh ya? Yakin. Bentar, bentar, bentar. Ini paling kecil saya suruh apa? Ini paling kecil ada 17 baru masuk. Biasanya kan beda-beda tipis ya? Beda-beda tipis. 17-18 lah ya? Ini satu indukan atau gimana? Ini satu indukan. Bahaya, bro. Tapi begini loh. Ini disini terlihat. Ada gradasi merahnya beda-beda ternyata ya? Iya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini nih 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 nih. Ini, ini nih nih. Ini nyatanya merah. Iya. Tapi nyendoknya kepala, dayunya bentar, bro. Keren banget. Nilai plusnya dari situ dia, benar-benar, benar-benar. Iya kan? Dan paling gede pula. Benar-benar. Belakang dia belakang. Itu dan cakep banget belakang. Bentar, bro. Mana dia? Mana dia? Oh, ini dia nih. Oh, ini dia nih. Asik. Terus, ada yang suka warna merah. Ya, disini memang merah-merah, bro. Warna supurit, kalau merah-merah, ya nggak asik lah. Kita kasih kode A-nya berapa kalau yang ini? Bersagam. Ayo. A26. Hah? Ah, lu bercanda, lu. Yakin? Yakin, mas. Boleh buat teman-teman tetap datang menurut, sih? Gini. Atau bisa langsung menikah, bro? Gini. Aduh, aduh, 6, bro. Hobi nih, setok hanya terbatas, ya, mas? Hanya tinggal 6. Jadi, memang gini, 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 gini. Bos agam ternyata makin asik dia menikmati hobinya yang pada akhirnya menjadi dunia bisnisnya. Dan dia bisa menyediakan arwana-arwana Kalimantan. Bahkan dipilih sendiri dulu dari sananya sebelum dikirim kemari. Dan ini kunjungan klik lagi yang ketiga kali sebetulnya, bro. Ya. Dan slotnya tinggal sedikit, sebetulnya slotnya banyak. Jadi, slotnya berajak, bro, sebetulnya. Cuma kayaknya... Iya. Kebetulan di dua tank ini sudah laku, mas. Sombong dia, bro. Tumpah. Sombong banget dia, sombong banget. Iya, kan? Nah, yang pasti pengalaman berjualan arwana yang paling menantang apa sih? Yang paling menantang itu ketika kita memelihara dia ini dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Dan merawatnya itu yang benar-benar sungguh-sungguh dengan ekstra hati-hati. Mas. Begitu, ya? Yang membuat kebanggaan saya itu. Karena, apalagi di kondisi cuaca begini ya. Betul, di cuaca. Terus, packing ikan dari Kalimantan kemarin itu kan sebetulnya ada pengalaman tersendiri ya. Pastinya, mas. Jadi, bos agam ini nanti bisa memberikan informasi ke pembeli seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin ada pembeli luar kota. Bisa nggak sih ikan begitu? Dari Kalimantan yang nyampe ke Jakarta Utara, akhirnya begitu. Oh, iya, iya. Iya kan? Betul, otak. Masalah orang kos kirim? Kita masih tetap riongkir sejauh dari Tabek dan Pulau Jawa. Si Isret Arwana Indonesia. Harganya? Adem, mas. Nggak bikin? Nggak bikin sakit hati. Aman. Bikin-bikin.